selamat menikmati 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 Hai kemudian diikat dengan sebuah tali di ujungnya dengan pensil alat tulis kemudian ditarik iya nanti akan terbuka sebuah lingkaran nah anggap sebagai anggap lingkaran itu sudah terbentuk ya seperti ini maka yang menjadi bagian lingkaran yang pertama adalah ini titik namanya titik pusat atau titik lingkaran yang kedua tadi saat akan membuat lingkaran ada sebuah benang ya panjang benang seperti ini ya ini namanya adalah jari-jari yang pertama tadi adalah titik kemudian kita butuh benang dan benang ini panjang benang ini akan mempengaruhi panjang lingkaran atau panjang garis lingkaran berarti yang kedua jari-jari dan yang kemudian terbentuk ini adalah sebuah garis lengkung ya atau garis lingkaran Hai ya kemudian berikutnya adalah kalau kita sambungkan jari-jari ini ya dari ujung garis lingkaran melalui titik pusat ketemu lagi dengan garis lingkaran maka ini namanya ini adalah diameter Hai dia-diameter kemudian kalau ada sebuah titik disini kemudian disini ada titik di tarik lagi di tarik garis ya titik ini kita berikan huruf A dan B Hai maka yang lengkungnya adalah A ke B lengkung ini adalah busur ya tapi kalau yang garis lulusnya A ke B itu adalah namanya tali busur nah itu ya tali tali busur kemudian kalau ada garis yang membuka titik pusat ke tali busur dengan tegak lurus seperti ini kemudian diantara ya ya tali busur dengan garis ini kita ada sebuah titik katakan titik C ya titik pusat disebut dengan titik nol maka garis OC adalah apotema ya apotema yaitu garis yang membuka titik pusat dengan tali busur secara tegak lurus ya kemudian yang berikutnya adalah daerah yang dibatasi oleh nah tali busur dan busurnya ini namanya juring namanya tembereng nah kemudian ada juga namanya juring yaitu jairah yang dibatasi oleh dua jari-jari nah ini namanya juring ini tembereng ini juring definisinya apa yaitu kalau tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya ya kemudian kalau juring adalah daerah yang dibatasi dua jari-jari dan busurnya ya itu adalah juring oke jadi disini ada bagian-bagian lingkaran apa saja yang pertama tadi titik pusat yang kedua adalah jari-jari yang ketiga adalah diameter yang keempat adalah tali busur ya yang kelima adalah busur yang keenam tembereng yang ketujuh juring ya dan yang ini yang ke delapan adalah apotema jadi disini ada delapan bagian dari lingkaran delapan bagian dari lingkaran oke kita rinci lagi ya delapan bagian lingkaran apa saja itu yang pertama adalah titik pusat titik pusat biasanya disimbolkan atau ditandai dengan huruf O kemudian yang kedua jari-jari ya jari-jari disimbolkan dengan R biasanya dengan macam-macam ya nanti hurufnya bisa berbeda-beda kemudian yang ketiga ada diameter yang keempat disitu ada tali busur yang kelima wah kelihatan enggak teman-teman oke yang kelima ada busur yang keenam ada tembereng yang ketujuh ada apotema dan yang ke delapan ada juring oke hafal teman-teman dan paham tentang mana titik pusat mana jari-jari mana diameter mana tali busur mana busur mana tembereng mana apotema dan mana juring baik itu saja mungkin teman-teman yang bisa disampaikan untuk hari ini kita membahas tentang bagian-bagian lingkaran mudah-mudahan teman-teman bisa menguasai mengetahui tentang bagian-bagian lingkaran sebelum nanti kita masuk ke menentukan keliling dan luas keliling insyaallah di hari Jumat oke itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk latihannya teman-teman bisa menggunakan buku paket yang teman-teman memiliki bisa dibuka halaman nah alaman berapa teman-teman alaman 63 latihan 1 disitu ada nomor 1 2 3 dan 4 dan 5 ada 5 nomor teman-teman bisa mengejakannya dikembulkan maksimal 1 pekan atau 7 hari dari sekarang makin cepat makin bagus ya gak usah lama-lama teman-teman insyaallah mudah asal-asal teman-teman bisa memperhatikan videonya dan kemudian juga bisa membaca ulang materinya baik itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan mari kita akhiri dengan cepat Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih Rupiah Amin